Intro Neta, karena kita kemarin bahas soal hak digital, aku jadi baca-baca deh. Kamu tahu kalau sebenarnya hak digital itu sudah dimulai sejak 1948? Belum sih, gimana-gimana? Jadi, perlindungan hak digital di dunia telah dimulai sejak 1948 Melalui Universal Declaration of Human Rights atau UDHR Atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Ada di pasal 19, nih bunyinya Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat Dalam hal ini termasuk kebebasan mengandung pendapat tanpa mendapat gangguan Dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun Dan dengan tidak memandang batas-batas Berarti, termasuk untuk tidak mendapat gangguan saat menggunakan teknologi digital, ya? Iya, dan ini makin jelas Di tahun 1966, dengan adanya Konvenen Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 19 juga yang berbunyi Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat Hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran apapun Terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya Sebagai sebuah media, teknologi digital sudah pasti termasuk Wah, sangat visioner ya pembuat kebijakan dulu Mungkin ya, tapi setelah itu pun, di tahun 2011, Persatuan Bangsa-Bangsa alias PBB menyatakan dengan jelas Bahwa hak asasi manusia memiliki hak yang sama dengan ketika di dalam jaringan atau daring alias online Ini ada di komentar umum Komite Hak Asasi Manusia nomor 34 Tentang pengukuhan hak-hak yang ada di dalam jaringan atau daring Juga sama dengan yang ada di luar jaringan atau luring Yep, itu yang aku sampaikan kemarin Iya, nah selain itu, Dewan HAM dalam Sidang Majelis Umum PBB sesi ke-38 di tahun 2018 Memutuskan untuk melanjutkan pertimbangan terhadap pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia Termasuk hak atas kebebasan berekspresi di internet dan dengan teknologi informasi dan komunikasi lainnya Bener banget, Indonesia juga sebenarnya mengakui hal yang sama Di tahun 2000, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-2 menyatakan dengan jelas Pada pasal 28E ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan Menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya Pasal 28E ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat Pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya Serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia Wow, berarti itu sebelum tahun 2005 yang kita meratifikasi konvenan internasional tentang hak sipil dan politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 ya Ratifikasi ini kan jadi dasar yang kuat untuk isi konvenan internasional itu wajib dilaksanakan di Indonesia Banget! Perlindungan hak digital di Indonesia juga ditambah dengan adanya standar norma dan pengaturan nomor 5 Tentang hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dari Komnas HAM Di antaranya adalah hak atas perlindungan data pribadi, hak atas internet, dan hak atas informasi dan informasi publik pada tahun 2021 yang lalu Wah, keren juga Indonesia nih Hmm, keren memang sudah punya instrumennya, tapi PR-nya ada diimplementasi sih Iya ya, seperti yang kita bahas kemarin itu Lalu yang baru Terima kasih.